Halo, kembali lagi bersama Emotion disini Kalau tadi sudah review mobil Innova Nya Om Aldi Sekarang ada, wih, kijang kapsul resik nih Kijang kapsulnya pernah waktu itu dibawa jalan-jalan ya Saya lihat, oh ini saya harus review nanti nih Nah, sekarang sudah nih Kebetulan juga barusan dicuci Barusan disemir segala macem Biar ganteng katanya Oke, yuk! Langsung aja ya Oke, sekarang bersama dengan Kecap Aldi lagi Dengan kijang kapsulnya Tahun berapa nih kijang kapsulnya? Ini tahun 97 97? Kapsul pertama Tapi ini, chatnya ini bawaan apa lo repan lagi? Gue repan lagi Bawaannya kan hijaunya gak kayak gini Ini gue repan full British Racing Green punya Mini Cooper Oh, British Racing Green Ini kodenya, kodenya benar-benar plek-plekan Mini Cooper pakai SP Shaker Oke Oke Ini resik ya warnanya nih ya Wah Oke, depannya ini udah di apaan aja nih? Kalau depan sih terserah tampilannya standar aja Iya, karena ini... Full standar ya? Iya, full standar karena ini mobil udah lama ngejogrok Ceritanya ini banyak sejarah beli dari tangan pertama Ibaratnya beli dari baru, lama-lama kepakai Tadinya banyak tarat, segala macem penyok, restorasi, yang penting rapih aja untuk di luarnya aja Woy, iya nih, jadi keliatan banget nih resik ya Ini antenanya lu tambah kan? Antenanya tambahan, aftermarket aja ini mah Bisa naik turun sendiri? Tadi ini turun, sekarang udah error Oke Jadi dia berdirinya terus Jadi naik aja terus ya? Naik terus Oke, ini depannya seperti ini ya motionless ya Jadi dipertahankan originilnya Tuh ya, resik banget tuh Ya Bisa dilihat ya Ini lu gak bawa harian kan? Enggak, ini kalau bisa dibilang nih mobil healing gue Kalau bosan pake Innova Oke Jadi mobil healing aja sih sebenarnya Mobil healing, oke Oke, langsung kita ke sampingnya Nah, nih sampingnya nih Pelagnya apa nih? Pelagnya pake RTF-1 Lebar 8,5 rata RTF-3,1 Terus sebenarnya juga pake 225 per 45 22, 45 Ring 18 ya? Oke Dan ini udah naik baut kan Bawaan kapsul kan buat 4 Ini gue jadiin buat 5 Oke, berarti apa ganti? Pake adapter Pake adapter? Iya Oke, gak diganti piringan berarti ya? Enggak, gak pake Oke Di piringan tetap standar Oke Depan belakang rata apa beda? Rata, rata ya Iya Oke, 225 Oke Sampingnya seperti ini Masih Resik ya tuh Barusan dicuci nih Bersih banget Spionnya tetap orisinal? Enggak, kalo spion ini pake Avanza Gen 1 Oh Avanza Gen 1 Iya, Gen 1 Oke Seperti ini Sampingnya emotionless tuh Bisa ngaca tuh sampingnya tuh Oke, belakangnya? Belakangnya sama Standar Standar ya? Ini doang lah Leper pake apa Bisa juga Leper pake apa Lebih rapi kan? Kutup dia Lebih agak modern Sedikit aja sih Oke Terus kenapa? Kenapa? Seperti ini custom Ini custom Restornya pake punya BMW Pakai BMW Iya Oke Siap Oke sekarang kita ke dalam Oke sekarang kita berada di dalam nih Langsung aja Dalamnya juga resik nih emotionless Lihat dong Gue gak berani masuk ke dalam Kotor soal ntar Oke Dalamnya seperti ini ya Bersih ya Tuh ini juga Ini masih original? Masih Masih bawaan dari dulu Iya masih bawaan dari dulu nih emotionless Lihat tuh Oke Masih fabric Dalamnya Gak diapapain? Sebenernya gak diapapain Semua interior masih standar bawaan Cuman Steernya diganti pake punya Agia Agia oke Terus head unit juga pake Android 9 inci Oke Sisa nya semua masih ori semua Sisanya ori Masih orian semua Oke Ini apa tadi? Avanza? Agia 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 tahun? Agia Gen 1 ini Oh gitu Iya Agia pertama Jadi biar satu warna aja sih Agak coloran Satu warna kan hitam semua nih Iya 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 Dia juga hitam Oke itu speedometer masih original Standar Masih bawaan Oke siap 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 Oke semuanya dipertahankan originalnya ya Seperti itu ya Ini juga nih Console box nya juga Masih original Sampai ke belakang-belakang Oke Ayo sekarang kita ke mesin Oke Sekarang kita lihat nih Mesin nya seperti ini Wih mesin nya nih masih resik ya Ini masih platina kan ya? Masih platina Ambulator platina Ini ini? Ini ganti nih Pakai coilnya Pakai coil racing lah ini Coil racing ya Ya biar pengapiannya Lebih gede aja Oke Semuanya tapi masih standar ya? Masih standar Semuanya Beda sama mobil sebelah itu ya Udah full oprek Ini full standar Oke Tuh lihat posioners nya Tuh Semuanya masih original Enggak ada yang diganti Enggak ada Yang diganti coilnya aja Koilnya doang tuh Oke Terus ada penambahan apa lagi di dalam? Sebenernya ini ada penambahan satu lagi Ini modul Ya penggantinya kondensor sih sebenernya Karena mesin nya masih platina Ini ada modul Jadi sebenernya Fungsi nya cuma agak Biar starter nya lebih gampang aja sih Oh gitu Tenaga listrik nya juga lebih stabil aja Oke Itu aja Udah aja Sisa ya masih standar semua Semuanya full standar ya? Tuh lihat tuh motionless tuh Iya semua masih standar tuh Tuh Oke Ya itulah barusan Dan Kijang kapsulnya Om Kecap Aldi Ya Yang barusan dicuci sama dia Cucinya 2 jam sendiri nih Demi nih Demi Demi nih Didatangkan langsung dari seberang pulau Demi Karena jujurnya mobilnya emang jarang pake Jadi debuan banget Iya Karena mobil hiling aja Jadi full totalitas barusan ya Dicuci, disemir segala macem nih Wah luar biasa Oke terima kasih untuk waktunya Terima kasih juga Untuk mobilnya Kijang Kapsul Restik ini Jangan lupa tonton terus Jangan lupa like, share, komen, subscribe Sama di klik lonceng notifikasinya ya Terima kasih Kecap Aldi Ditunggu vlog selanjutnya Bye 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 bye